Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan Foto dan video Kiriman dari Teman-teman sekalian Yang telah mengirimkan banyak Gambar-gambar Atau pengen tahu Perkembangan pembuatan Yaitu dengan Lewat WA Terima kasih untuk Mas Agus Lampung ya Mas Agus Lampung sangat jos dukungannya Untuk teman-temannya juga Karena support jendengan Sangat membuat saya itu Ingin selalu Berbagi untuk Ilmu-ilmu dalam Ini ya khususnya membuat sangkar Dan terima kasih juga Untuk Mas Nano Tegal Mas Nano Tegal yang selalu Kalau ada masalah pembuatan Bisa langsung dikirim Sekarya-karyanya juga Baru sebenarnya Baru cuman sudah mulai Bagus Sudah ya Bagus sekali Bagus lah Nanti semangat Lanjutkan terus Terus Ini ada juga dari Mas Rizaki yang ada di Surabaya Pas tepatnya di Jembatan Suramadu katanya Ini dia masih Memilih-milih bambu Memilih bambu Apa yang bambu Apa yang cocok Dikirimkan juga ke saya Dan ini ada juga yang dari Magelang Mas Antok ya Mas Antok Magelang Terima kasih Telah ikut terus Di Nonton video-video saya Terbaru Ada juga Dari Kalimantan Mas Ardi ya Mas Ardi Terima kasih Support-supportnya Ada juga yang dari Blitar Mas Trius Woko Trius Woko Selalu Kirim Ke saya Dengan Apa Kendala-gendala Yang dihadapinya ya Tentunya Ada yang Ngoven itu Bambunya pecah Ini gimana Ngatasinya Insya Allah Saya kasih tahu Cara-caranya itu Terus ada juga Mas Abdul Aziz ya Mas Abdul Aziz Yang dari Cilacap ini Ini juga Pengen sekali Belajar sangkar Dengan Dia selalu Update Apa Pembuatannya Selalu dikirim ke saya Nanti Misalkan Anda yang Pengen membuat Sangkar Dengan Teori-teori saya Bisa lihat video Terus kemudian Dipraktekan Dipoto Terus kirimkan ke saya Ini kan Ada lagi yang Teman yang Sangat jauh Ya Datang Ini Sengaja Karena Karena dia sangat Ingin sekali Membuat sangkar Ini Datang dari Pekalongan Pekalongan Lightbase Tadi malam Terus Ini Sudah ada disini Ini Ini orangnya ini Nah Ini baru datang tadi Ini Ini nanti Mau belajar Dengan cepat Karena Karena Kalau langsung 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 Di tempatnya Biasanya Lebih Lebih Enak Daripada Lihat di video Kurang mantap Katanya Kurang Kurang Apa Kurang Pas katanya Biar 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 enak Langsung Datang Langsung Ke tempatnya Dan Ini Ternyata Benar Dia Datang Langsung Dan Langsung Menjujuk Ke Alat Alat Alatnya Ini Alat Alatnya Ini Adalah Mana Alatnya Mas Yang Buat Nah Ini Jauh Jauh Datang Ini Cuma Memilihat Alat Dan Cara Kerjanya Ini Saya Apresiasi Bagus Banget Nekat Orangnya Meninggalkan Anak Istri Yang Di Rumah Meninggalkan Anak Istri Kemudian Nekat Pengen Belajar Sangkar Burung Sangkar Burung Ini Takui Ini Adalah Suatu Bentuk Apa Nekat Tapi Bagus Daripada Nggak ada Kerjaan Di rumah Bingung Repot Ini Apalagi Pandemi Pandemi Corona Ini Sangat Susah Cari kerjaan Susah Ini Apakah Baiknya Kalau Kita Membuat Kerjaan Sendiri Oke Terima kasih Itu adalah Mas Heri Ini Disini Tempat Kerja Tempat Kerja Tempat Kerja Saya Tempat Nongkrong Itu Mas Mas Ini Tempat Saya Kerja Kita Kita Lihat Bisa Bisa Atas Bisa Di Atas Bisa Di Bawah Kalau Di Atas Kita Lewat Lewat Tangga Sebelah Sini Di Atas Sebelah Tinggi Ini Ini Jumani Yang Masih Kecil Ini Setahun Lagi Mungkin Sudah Memenuhi Tinggi Ini Kita Kalau Di Atas Besok Nantinya Kalau Ada Orang Yang Ingin Belajar Disini Tidurnya Di Atas Di Atas Di Atas Misalnya Ada Yang Pengen Belajar Nginap Disini Boleh Gratis Nanti Makan Seadanya Oke Teman Saya Yang Dari Pekalongan Ini Namanya Mas Khoirul Anam Dan Ini Ada Pak Teguh Pak Teguh Juga Dari Ngawi Sendiri Ini Pengen Belajar Sangkar Sangkar Murah Ini Juga Cara Ngopernya Gimana Katanya Dan Ini Ada Mas Mas Heri Mas Heri Juga Dari Ngawi Ini Pengen Sekali Berusaha Membuat Sangkar Dari Bambu Karena Bahan Yang Murah Dan Nantinya Akan Menjadikan Harga Bambu Itu Naik Dengan Karya Karya Yang Dibuat Dari Sangkar Oke Mas Gimana Anda Kok Bisa Tertarik Sekali Ke Ngawi Ini Untuk Melihat Sangkar Burung Alasannya Apa Mas Itu Saya Penasaran Dari Channel Youtube Mas Toyut TV Kok Apa Itu Detail Sekali Bikin Sangkarnya Saya Penasaran Tapi Lihat Secara Langsung Dimana Cara Bikinnya Cara Ngopernya Buat Di Pekalongan Dipraktekin Tapi Pekalongan Biar Ada Pengerajin Sangkar Mure Di Pekalongan Tersekan Pengerajin Sangkar Mure Bisa Dikatakan Tidak 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 Biar Belajar Jauh Jauh Dari Pekalong Tenggawi Menemui Mas Toyut Buat Bikin Sangkar Mure Buat Melihat Langsung Alat Alat Kayak Apa Terus 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 Bikin Semuanya Itu Biar Detail Untuk Diperhatikan Tadi Oke Terima kasih Nanti berarti Kalau sudah sampai rumah Nanti Langsung coba Ya Mudah Mudah Berhasil Kalau Di Tutorial Youtube Itu Emang Detail Tapi Alat 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 Harus Datang Tenggawi 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 Gendhal Gendhal Samatan Sini Hutan Ngawi Lihat Youtube Mas Tenggawi Tenggawi Di Channel Youtube Tutorial Membuat Sangar Murat Sangat Detail Yang Yang Lain Jadi Saya Penasaran Kok Orang Welcome Di berusaha pengen kelihatan asal-asal dari YouTube itu saya lihat Mas Tohid yang minta nomornya langsung ke ngawi ya berapa hari itu saya langsung ke masyarakat langsung ke ngawes ya kurang puas nih Iya 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 nantinya Insyaallah nanti saya akan buatkan tutorial yang lain video-video sangkar burung yang lain ada juga yang minta pembuatan sangat keranjang ini tapi saya belum sempat membuatkan ini membuatkan tutorialnya karena ini sibuk dengan sangkar murai dengan wah ada wab tiap hari itu masuk dari temen-temen di seluruh Indonesia ya ada yang eh dari apa dari Cilacap ada yang dari Magelang ada yang dari Tegal ada yang dari Suramadu jembatan itu yang orang dari Surubaya banyak lagi ada yang dari Kalimantan nantinya nanti akan saya sebutkan ya satu persatu Oke terima kasih ini untuk kali ini dulu nanti bisa saya lanjutkan di lain waktu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk video kali ini terima kasih ya cukup sekian dulu dari di dari saya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!